Gimana kabarnya? Ada nih? Alhamdulillah Katain poyo kemarin ada yang kecelakaan Oh iya kemarin ada yang kecelakaan Tapi Alhamdulillah udah aman Dan udah kita tangani juga Pada dasarnya intinya kita melakukan Sesuai yang kita kemarin pelakihan Pada dasarnya Gimana? Buito Bentar, bentar Kayaknya ada presidente Halo, selamat sore Selamat sore pak Izin pak Ada kecelakaan pak Saya mau minta unit pak Boleh lokasinya Posisinya dimana Saya di jalan Di jalan holis pak Boleh sebentar Nanti tim rescue recidipis insya Allah akan Segera meluncur Oke pak terima kasih banyak pak Sama-sama Oke tim Kita kedapatan informasi Tentang 33L di jalan holis Persiapan untuk pertama Mungkin escorting dulu yang berangkat Tang Bibi dengan Pak Dhani Untuk assessment dulu awal Yang lainnya persiapan Untuk P3K dan Kebutuhan yang lainnya Siap Ayo siap Siap Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Haji Terima kasih telah menonton 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 lewat pelatihan-pelatihan yang memang meskipun dasar, tapi insya Allah untuk ke depan bisa jadi profesional ya. Dan memang kalau bicara terkait sosial nih, saya kira tidak perlu profesional-profesional banget lah, penting mah, daik, kaya gak bantuan warga masyarakat, khususnya kota Bandung ya, karena yang saya tahu nih Pak Ayamani, di kota Bandung ya, kalau yang saya, kalau pejuang-pejuang di jalanan, pejuang di proyekan, pejuang di bisnis-bisnis atau yang menguntungkan itu banyak, banyak pejuang-pejuang yang menguntungkan, tapi untuk pejuang-pejuang di sosial itu saya kira kurang. Nah inilah mungkin, ini juga salah satu upaya, upaya dari yayasan air ya, untuk menciptakan-menciptakan SDM-SDM yang memang berjiwa sosialnya tinggi, yang mau berkorban, mengorbankan jiwa raga ya, dirinya untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya kota Bandung ya. Oke Pak Ayamani, kan kemarin saya juga mendengar, mendengar ketika sudah terbentuk KSB-nya, bahkan relawannya ada, bahkan ada juga eskorting-nya, ada nggak hotline-nya? Ada, A. Oke, coba nanti dilihat di sini ya, disebutkan coba Pak Ayamani. Hotline itu kebetulan kita, kalau yang hotline sekretariatnya bisa datang langsung ke Caringin nomor 54. Betul, Jalan Cikungkurak Caringin ya, nomor 54. 54, itu sekretariat pusatnya untuk para relawan yang ingin bergabung, boleh datang langsung. Untuk hotline yang membutuhkan unit ambulan untuk di jalan, ketika ada sesuatu hal yang berhubungan dengan medis, bisa ke 081-221-430-474, mungkin nanti bisa dilihat di bawah. Dan kita juga nanti hotline-nya nyambung ke 119, Alhamdulillah. Jadi kita memang sinergi dengan 119. 119, oke. Udah ada sambungan ya? Ya, betul, Alhamdulillah. Sekarang udah mulai bersinergi, kemarin kita mulai soan dengan beberapa instansi yang terkait tentang kesehatan. Kegiatan-kegiatan apa saja di Reskutim Yair ini, Pak Yamani? Misalkan memang ada rapat khusus ketika sebelum atau sesudah penanganan, atau memang apa sih, kumpul-kumpul gimana sih kegiatannya? Kegiatannya, Alhamdulillah sih, untuk saat ini, untuk saat ini tuh kita punya MAKO, Pak. MAKO. MAKO. Markas Komando. Iya, Markas Komando. Jadi MAKO itu di satu titik, Pak, yang standby ada relawannya yang standby, unit yang standby, yang 24 jam, Pak. Kalau malah sekarang jadi 2x24 jam, Pak. 2x24 jam. Karena... Ini pejuang ini. Kita maksudnya tuh harus tetap meng-cover kebutuhan Kaung Do Ava di Kota Bandung, yang memang membutuhkan unit membuka residivis, sangat membuka ruang untuk buat warga siapapun, khususnya yang di Dapil 6, yang ada di Bojong Loa, yang ada di Banung Kulon, Babakan Ciparai. Itu prioritas banget, Pak. Karena beliau, apa namanya? Memang... Luar biasa. Karena prioritas itu, karena kebetulan MAKO kita dekat dengan wilayah itu. Jadi kita prioritaskan untuk wilayah itu. Betul. Tapi kita sudah melebarkan sayap, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk daerah luar juga, kita sudah melebarkan sayap beberapa korwil. Nah, ini terkait sayap, terkait korwil, dari satu keinginan, merasa prihatin, akhirnya menjadi pejuang sosial, barusan mendengar ada sayap, ada korwil, artinya ini menjadi sesuatu yang besar, yang bisa dilebarkan. Amin. Dan saya dengar namanya sahabat, residipis, rescue team. Kan akhirnya menjadi sesuatu yang besar ya, menjadi karya, artinya ada struktura, ada ketua, sekretaris, ada korwil, korwil ya. Ada, betul. Artinya banyak, tidak hanya mobil ambulan, satu unit, apa, yayasan reskutinnya air saja. Jadi, kita mewadahi juga, atau menjadi, menjadi, bukan paling hukum mungkin ya, jadi koordinator, atau menjadi koordinator, apa, para sahabat. Oke, jadi, jadi Alhamdulillah ada, ada menjadikan sesuatu yang besar, dan menjadi, akhirnya sahabat, rescue, residipis, alhamdulillah, ini tijahannya di kota Bandung, ada di beberapa korwil. Ada, korwil. Termasuk Bekasi, Bekasi sudah? Sudah. Apa saja kira-kira nih, Bekasi? Bekasi, kita lagi fokus dulu di kota Bandung, yang luar kotanya, kita melingkupin, ada Cicalengka, 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 kota Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Tengah, Cimahi, Bekasi, Alhamdulillah, kita sudah terkumpul, kurang lebih hampir ada 30 unit ambulan, kalau dengan sahabat semua disatukan, dan itu gunanya supaya menjangkau lebih cepat, ketika terjadi sesuatu laka, ataupun urgensi dari, yang harus butuh penanganan, yang harus butuh penanganan khusus, betul, ternyata, kalau, kalau orang soleh, ngumpulnya dengan orang soleh lagi, orang ambulannya ambulan, ya betul, dengan sesama penjuang-penjuang sosial, oke, betul-betul, siap, aduh lumayan nih, dari mulai panas tadi, sampai, gak terduh Pak Yamani ya, Alhamdulillah, Pak Yamani banyak, sudah banyak menceritakan, ini saya lihat banyak kawan-kawan di ini, yang lihat, apakah ini juga mereka ini masih relawan-relawan, atau sebagai apa, panggil-panggil sini semua, coba sini-sini semua, di sini-sini di belakang nih, sebagai apa saja nih, yang ada hadir, yang hadir ini siapa, oke, siapa ini siapa, Wibi, Wibi sebagai apa, Wibi di, eskorter di, sahabat, sahabat, oke, tinggal di mana Wibi, di kebetulan di gede bagi, gede bagi, menjadi pejuang sosial siap, siap, ini siapa ini, ini Dhani SD, Dhani SD, SMP, SMP, ini Dhani SD Hela, Dhani SD, oke, siapa lagi, sini-sini, ini, ini para, pejuang sosial ya, relawan, ini siapa ini, Pei, tinggal di mana Pei, sebagai apa Pei, eskorter, Dhani tadi, eskorter, eskorter, ini siapa, Nasa, lain, lain, Palaguna, Nasa, tinggal di mana Nasa, Pak Dalarang, sebagai apa, eskorter, ini satu lagi siapa, Helmy, Helmy, sebagai apa Helmy, driver ambulan, hubungannya, ini satu lagi, Yogi, sebagai apa Yogi, Corlab dari sahabat, Residipis, jadi, mungkin, ini, semua yang ada di sini, pejuang-pejuang sosial ini, dan, barusan saya dengar, ada, Corlab, koordinator lapangan, sahabat, Residipis, Rescue Team, artinya, ini sudah terbentuk ya, ya betul, kapan mau disahkan, mau dideklarasikan, kapan sahabat, Residipis ini, Insya Allah, mau dideklarasikan, tanggal 19, tanggal 19, harus menjadi catatan, kita nonton, nanti acara, deklarasi, atau, pengesahan, daripada, sahabat, Residipis ini, mau pada datang, Insya Allah, kalau gak salah, kan di tanggal 19, itu ada, Nobar ya, sambil Nobar, ada Nobar, betul, oke, oke, siap, Pak Yamani, ya, dan rekan-rekan, ini pejuang-pejuang, sosial, yang memang, peduli kemanusiaan, ya, seperti halnya, Yayasan Anugrah, Insya Allah, Siripis ini, memanusiakan manusia, ya, jadi, kalau bukan sama kita, sama siapa lagi, gitu kan, gak ada yang peduli, artinya ya, kita-kita yang peduli lah, yang memang, peduli terhadap, manusia-manusia, yang ingin dimanusiakan, oke, terima kasih sekali, Pak Yamani, sudah, ngobrol-ngobrol, dan juga rekan-rekan, ya, tetap semangat, dan tetap aktif, kreatif, produktif, ya, dan, sehat, ya, ya, oke, pemirsa, Heris Tua Channel, SD Peace, kita tutup saja, perjumpaan kita, obrolan dengan, Pak Yamani, beserta, eskorter, apa, eskorter, eskorter-nya, bahasa pengawal-pengawal, banyak pengawal, di kemana-mana, Pak Yamani, dikawal dulu, dikawal dulu, hebat, dikawal dulu, kita tutup saja, perjumpaan kita, siang hari ini, ya, terima kasih, Hatun Nuhun, tetap semangat, salam seberujangan, tetap semangat, dan tetap aktif, kreatif, produktif, Hatun Nuhun, aplausi, aplausi,